Tuhan menganugerahkan bangsa Indonesia sumber daya mineral dan batu bara yang berlimpah. Sumber daya ini harusnya menjadi modal pembangunan dari generasi ke generasi. Namun sayang, sumber daya alam yang tak terbarukan ini sudah sejak lama dieksploitasi secara membabi buta tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutannya. Selain sejumlah keuntungan, aktivitas pertambangan juga menimbulkan sejumlah kerugian. Kerugian tersebut hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga kehilangan penerimaan negara dari tidak dibayarkannya pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ditambah lagi dengan adanya praktek suap-menyuap dalam proses pemberian izin, ketidakpatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya, serta pengabayan terhadap hak-hak masyarakat. Semua ini mengusik rasa keadilan dan keprihatinan kita sebagai elemen bangsa, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Direkturat Litbang KPK, ditemukan sejumlah permasalahan dalam proses implementasi Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Setidaknya terdapat 10 permasalahan utama yang menghambat pelaksanaan tugas pemerintah dalam pengelolaan sumber mineral dan batu bara. Kesepuluh permasalahan tersebut sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 10 persoalan serius ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian besar, yakni tumpang tindih kewenangan, kurangnya pengawasan, serta lemahnya peraturan dan undang-undang. Data Kementerian ESDM per Agustus 2015 menyatakan, sedikitnya 4.563 izin usaha pertambangan atau IUP mineral dan batu bara yang tak memiliki status clean and clear. Ini terdiri dari 3.151 IUP mineral dan 1.412 IUP batu bara. Tidak status clean and clear berarti status clean and clear berarti izinnya bermasalah administrasi tumpang tindih, masalah teknis dan keuangan. Permasalahan tersebut semakin mengemuka, manakala pelaksanaan UU nomor 4 tahun 2009 diimplementasikan di daerah. Koordinasi dan supervisi KPK bersama Direkturat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM tahun 2014 dan 2015 ditemukan kewajiban keuangan yang belum dibayarkan. Ditemukan juga potensi tidak terbayarkannya royalti dan iuran tetap. Diperkirakan adanya kekurangan pembayaran sebesar 1,224 miliar dolar Amerika. 1.850 IUP tidak memiliki NPWP. Izin tambang masuk dalam kawasan hutan konservasi 1.372.398 hektare dan hutan lindung 4.936.878 hektare. Tidak optimalnya sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya. Pemberian izin yang syarat kepentingan politik lokal, kewajiban reklamasi dan pasca tambang belum sepenuhnya dilakukan dan pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal. Sejak tahun 2011, KPK melakukan serangkaian kegiatan untuk melakukan pembenahan di sektor tersebut. Mulai dari kajian dan tindak lanjut atas hasil kajian sistem pengusahaan mineral dan batu bara, koordinasi dan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di 31 provinsi, hingga pencanangan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia sektor pertambangan yang melibatkan 27 kementerian lembaga dan 34 provinsi dan kabupaten atau kota yang memiliki aktivitas pertambangan. Hasilnya, lebih dari seribu izin usaha pertambangan yang berstatus non-clean and clear ditertibkan. Lebih dari 10 triliun rupiah diutang royalti dibayarkan. Akselerasi terhadap perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan sistem data dan informasi Minerba One Map Indonesia atau disebut MOMI. Dari hasil kajian, KPK menemukan beberapa hal berkaitan dengan pengelolaan Minerba, di mana di sana ada kerugian atau pemasukan kepada negara tidak sesuai dengan pengelolaan Minerba itu sendiri. Karena itu sangat penting, artinya kerjasama dalam pengelolaan Minerba, sehingga nantinya pengelolaan Minerba memang benar-benar dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemahmuran rakyat Indonesia, sesuai dengan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Adalah kewajiban kita bersama untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia, termasuk mineral dan batu baranya, dari praktek-praktek korupsi, mengelola dengan sebaik-baiknya dan seluruhnya untuk kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanah konstitusi. Perbaikan sistem dan regulasi di tingkat pusat dan daerah perlu segera dilakukan, sebagai upaya untuk mendorong tata kelola pertambangan mineral dan batu bara yang lebih baik, dan demi mencegah terjadinya korupsi. Terima kasih telah menonton!